Orang tua adalah guru terbaik buat anak-anak Halo parents, apa kabar? Tidak terasa ya, sudah 2 bulan lebih kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah Dan apakah parents masih bersemangat, masih bersuka cita? Nah, parents sekarang ini saya ingin berbagi tips bersama dengan parents semua Bagaimana belajar yang menyenangkan bersama dengan anak anda Pelajaran di sekolah tidak harus diserahkan kepada guru semata Ataupun pelajaran agama, pelajaran moral Tidak boleh diserahkan kepada guru sekolah minggu saja Atau guru agama di sekolah Karena kita tahu bahwa orang tua adalah guru terbaik buat anak-anak Seperti janji saya tadi, bahwa saya ingin berbagi tips bagaimana belajar bersama dengan anak anda yang menyenangkan Cekido Yang pertama, tips yang pertama Tetapkan waktu belajar Nah, parents mungkin bisa memilih Mungkin jam 9 pagi sampai jam 12 siang Atau memilih dari jam 1 sampai jam 3 Dan sepakatin dengan anak anda Sepakatin dengan anak-anak Nanti katakan deal Ya, deal Nah, yang pertama ya, tips yang pertama Yang kedua, ciptakan suasana yang kondusif Jika di rumah parents ada meja belajar Pakailah meja belajar tersebut untuk belajar bersama dengan anak anda Jika tidak ada, bisa menggunakan meja makan Bisa juga menggunakan ruang tamu Di mana bisa belajar bersama Nah, yang paling penting adalah jangan nyalakan TV Dan juga jangan pernah mengangkat telpon sementara belajar bersama dengan anak anda Nah, juga parents juga ada anak-anak kecil Coba anak kecil Diminta untuk jaga dulu baby sister Atau bersama omanya dulu Supaya suasana benar-benar kondusif Tips yang ketiga Belajarlah bersama anak anda Nah, momen-momen belajar bersama dengan anak Tentu saja itu momen-momen yang indah Yang tidak boleh kita lewatkan loh parents Dan kita tahu bahwa Kalau anak-anak kita masih kecil Kita ajarin mereka mungkin Dia kelas 1 Sampai kelas 5 Mungkin kita bisa mengajarkan mereka Belajaran Kita ajarin mereka Kalau misalnya Anak kita sudah mulai besar SMP Bahkan mungkin SMA Kita tidak tahu Tentu saja kita ada teman yang namanya Mbak Google Bisa tanya di sana Tapi yang terpenting adalah Tips yang ketiga Kita itu harus belajar Bersama dengan anak Jadi waktu kita mengajarin anak-anak Kita pun sebagai orang tua Sebagai parent kita juga belajar Tips yang keempat Jadilah motivator bagi anak anda Nah, parent Kita tahu bahwa anak itu Mungkin kepandainya Belum seperti kita sebagai orang tua Kadang-kadang mungkin Kelihatannya mereka lemah di bidang tertentu Mungkin di bidang matematika Tetap saja sebagai orang tua Kita harus tetap bersabar Ajarin mereka Sini nak Mama ajarin Sini nak Mama ajarin Jangan sampai kita berkata Bahkan keluar kata-kata Gitu saja Tidak benar sih Jangan sampai seperti itu Kita sebagai orang tua Kita itu harus terus bersabar Mengajarin mereka Tidak semua anak-anak itu Pandai di bidang mata pelajaran mereka Kita belum menemukan bakat saja Bagi mereka Mungkin di waktu ke nanti Mereka akan Ketemu Kepandainya di bidang apa Bakatnya di bidang apa Tapi yang terpenting adalah Saat ini kita harus menjadi motivator Yang baik Buat anak kita Nah, parent mungkin pernah dengar Nama Thomas Alva Edison Nama besar itu Telah menemukan Bola lampu pijar Yang semuanya Fungsinya sekarang Semua orang bisa menikmatinya Dan bahkan bukan cuma itu Penemuan-penemuan yang lain Dia juga temukan Nah, parent ingat gak Dulu waktu dia sekolah Waktu masa kecilnya Dia itu anak yang Dikeluarkan dari sekolahnya Dan kita tahu bahwa Dia menjadi orang besar Penemu besar Itu karena Mamanya yang sabar Mengajari dia Sehingga dia menjadi orang besar Mamanya menjadi motivator Yang terbaik buat mereka Menjadi guru yang terbaik Buat Thomas Alva Edison Dan tips yang kelima Dan yang terakhir Setelah selesai belajar Jangan lupa makan-makan Nah, parent yang baik Parent yang berbahagia Jangan lupa setelah kita belajar Bersama dengan anak-anak Kita makan-makan bersama Atau mungkin kita melakukan Kegiatan olahraga bersama Olahraga, makan-makan Itu akan membuat Suasana menjadi lebih akrab Dengan anak-anak Nah, itu tadi tips Bagaimana belajar Yang menyenangkan bersama Dengan anak-anak di rumah Semoga dapat memotivasi Parent semua Untuk belajar Bersama dengan anak-anak di rumah